Selamat siang Selamat siang Selamat siang, ini ntar di vlog Mukaku setengah lagi di depan aja Ini tuh tuh Nah, kita udah ada di Mana, Jubir? Jubir, oh Jubir Kita udah ada di, mana sih? Jaks, Jaks Yaudah lah ini, hari ini adalah vlognya Mas Ica Udah hitam Backlight, nggak kelihatan Gak bener ya Kita udah di Jaks Kitchen Kita udah di Jaks Kitchen Di daerah Jakarta Di belakang Ragunan Backlight, backlight, backlight Akhirnya kita bikin video klip Video klip salah Kalau di longshot? Coba longshot Akhirnya kita bikin video klip salah Konsepnya Berlalu Jevin Ntar ada yang komen Kok Jevin belulang yang megang kamera Soalnya aku males pegang Aku males Jadi, konsepnya Coba dong cerita konsepnya dong Konsepnya itu adalah Lihat aja ntar kode-nya Jadi intinya kita disini ada Dua model, satu cewek, satu cowok Ntar kita meet the model ya Terus kita berdua disini cuma jadi cameo doang Udah sih gitu doang Ini sebenernya dari tadi kita pengen opening dulu Di Amanya aneh Sebenernya kita pengen opening dulu di mobil Tapi lupa Bayarnya udah selesai make up nih Sekarang giliran Jevin make up Aku mau ganti celana ini Bia bia Nanti ya kita ngobrol lagi ya Kita bakal ngobrol lagi Kita bakal ngobrol lagi Hai Pri Pri ini Niel? Ya Kamu naimu udah ada make up dari tadi Ini ada make up dari tadi Itu udah isi Dibuang-dibuang tadi Dibuang-dibuang tadi Tapi kurang Tapi ekspektasinya nasi padang kan udah aduh nasi padang Kita tuh suka banget nasi padang Dan pesannya tuh kalau ayam bakar Nih Iya Mbak Dan Ini paha Air ini sayap Eh Supanya apa sih? Dada Supanya dada Supanya dada Supanya paha Itu keren sebenernya Tuh Terus kita coba ini Sepertanya kurang enak Sudah Sudah Kita ngobrol Karena emang Scene yang disini emang lebih banyak Model Karena kita kata sama yang Tapi nanti kita ada yang kedua Eh lokasi yang kedua itu di studio Nah itu baru Sekitar ada banyak disitu Backlight Elko Elko jadi kayak mas Icong Wah gila ya Elko udah ngabisin nasi padang hari ini Terus dia resort Hahaha Percuma ngejim Pantes ya Di snapchatnya isinya makanan mulu Iya Kalau buka snapchatnya Elko coba cek deh Coba follow deh Elko Freblyaman Oh sih isinya makanan mulu Kalau nggak kakinya dia Asli 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 Kalau nggak tangan lagi bayar duit gitu sama majalah Nama temennya siapa namanya? Fahri Udah Filik sama Filik Ya Filik sekali sekali lagi Filik sekali sekali Karena mukanya dia mata doang Sama topi Yuh Yuh Amat tangan sama tutupin mulut Coba kita lihat ya Bentar lagi pasti ditutupin mukanya Oke Sekali lagi coba Sekali lagi coba Lagi-lagi ya, lagi ya Hei Hei Lagi Gue punya Tali 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 Magic Tali ajaib Hei 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 Enggak 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 Terus Kita pengen bikin apa namanya? Song of the month Oh iya Song of the month Nanti apa sekarang? Sekarang aja boleh Song of the month So This is Soundwave Song of the month Song of the month Song of the month Satu Dari gue Sekarang gue lagi pikiran Itu adalah Langsung aja jubret lima Jin Jee 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 Kan Gopopopopopopopモ Gopopopopopopopopopopopo Enggak kan satu-satu Satu-satu Gitu Gitu kah? Satu Gue pertama Skrillex judulnya Stranger kalau misalkan lo cek lagunya Skrillex yang ada di album Risas ini lagunya tuh tewet-tewet tewet tewet jadi waktu pertama kali gue punya albumnya Skrillex terus gue dengerin tuh lagu gue gak suka lagu itu karena tewet-tewet udah tahunya tiap hari di dengerin sekarang ya gue mikir pas dengerin pertama kali tuh kayak ah tewet-tewet gak udah langsung skip udah ya tuh gak mau dengerin gitu karena ya udah ekspektasinya jelek aja gitu bukan jelek tapi kurang selera loh sampai akhirnya sekarang lagi dengerin lagunya Skrillex terus lagu itu ke peter dan gue gak mau skip lagu itu terus gue dengerin ada vokalnya tududududududududu terus gue dengerin tiba-tiba pas di bagian dropnya itu tomaht-tuaT gue dengerin enak banget terus gue suka lalu mayo masuk ke setiap saat gua gua kalau misalnya mau main lalu udah terus jadi suka banget sama lagu itu ternyata emang gak bisa dinilai apa ya kita denger lagu buat gua gak bisa dinilai dari berapa detik aja gitu, kita masih dengerin keseluruhan ternyata emang enak dan ya udah enak-enak karena emang srelaks jenius banget sih dia bisa bikin lagu yang kayak gitu tuh jadi gak terlalu berat, dan lebih catchy dan tidur anaknya next, fun next, gue lagi dengerin Ariana Grande yang terbaru Ariana Gretong judulnya Dangerous Woman awalnya pas lagunya ada itu collect dari snapchatnya dia terus jadi jadi nih ceritanya terus suka, terus dia udah ngasih tau gitu kalo lagunya udah bisa dibeli di iTunes langsung beli di iTunes dan langsung pre-order albumnya dan Dangerous Woman udah bisa dengerin terus minggu depannya apa dua minggu setelahnya ada lagi beberapa lagu-lagu lagi jadi setelah lagi dengerin Dangerous Woman dan sebenernya gue sih pengen ngomong langsung tiga sih karena lagu itu lagi gue dengerin banget tuh Ariana Grande tiga-tiganya Dangerous Woman Be All Right Dua gue ih kok gitu sih Dangerous Woman, Be All Right sama Let Me Love You tuh lagi gue dengerin banget karena lagunya emak dan awalnya dengerin Dangerous Woman tuh kayak berasa dengerin lagu Christina Aguilera yang jaman dulu album strip ada judulnya Walk Away jadi rada-rada nge-blues gitu dan tapi ternyata pas gue dengerin lagi Walk Away oh ternyata beda tapi kayak satu mood gitu cuma enak banget ternyata lagunya awalnya dengerin kok kayak bukan Ariana Grande ya tapi lama-lama di dengerin something new from Ariana Grande aja terus? terus ya udah akhirnya gue suka banget terus kalo Be All Right itu masih satu tipe dengan sama Ariana Grande terus kalo Let Me Love You juga masih itu tiga lagu yang gue lagi dengerin dalam bulan ini dan JVN sekarang lagu bulan ini eh curang banget langsung gitu orang perjaninnya satu-satu iya kan udah sekalian bener masa Ariana lagi, Ariana lagi, Ariana lagi udah udah ini kok bisa diatur parah nih berantem jeng-jeng yaudah kedua dan ketiga balik lagi ke tahun-tahun waktu gue dengerin electronic music awal-awal ini itu Skrillex lagi Skrillex lagi enggak sih sebenernya lagunya Sebastian juga tuh Lo Loving Motion tapi di remake sama Skrillex iya itu beneran loh tiap masuk mobil itu di situ itu aja diulang-ulang si Yul juga itu gak ada lagunya di nyanyiin nih guys sekarang tuh baru bisa si Yul gitu lah sama kayak Rini baru bisa ngomong juga ngomong mulu enang aja ih keringetan banget gerak terus? dingin banget semua ini di sini terus? yaudah gak tau waktu itu lagi waktu itu gara-gara baru punya Spotify kan baru punya Spotify terus akhirnya buka karena gue kan lekanis banget sama Skrillex terus gue buka page-nya dia terus liat playlist-nya dia single-single-nya dia semuanya coba gue play aja dari awal dari awal terus sampe semuanya terus tiba-tiba ada satu lagu itu Loving Motion itu terus aduh nih lagu cuman dulu gue dengerin awal-awal nih terus gue dengerin tuh lagu gak ada matinya gitu loh tetep keren sampe sekarang walaupun zamannya di elektronik sound-soundnya kayak gitu pada jaman 2011-an 2010-an gitu lah terus sekarang di dengerin tetep gak tetep gak gak kependem juga tetep keren dan catchy banget gak kependem kayak suara Jevin mendem baa aaa headphone-nya bau iya kemarin basa, keringetan keringetan terus kan biasanya kalo misalnya biasanya kalo misalnya abis kalo abis main itu mesti keringetnya tuh dilap dulu terus dikeringin dulu gak usah langsung masukin terus tiba-tiba terus terus gara-gara abis itu main langsung masukin ke case-nya case-nya kan ketutup rapat jadi lembab terus pas dibuka tau-tau uh semeriwing gili ada yang tau cara ngilanginnya ya sering dong dan lagu ketiganya lagu ketiganya ada lah oh ini mau apa? apa ya? lagunya Rini belum hafal sih lagunya tapi sekarang lagi sering gue nyanyiin suka tuh lagu otoknya ii i can only ah catchy aja lagunya enak coba dengerin dong jangan deh kalo ada langsung hapus aja masukin recycle pin jelas banget nih terus gak ngerjanya bagus banget lagunya beneran di independent part 1 itu ada di independent part 1 eh bentar ya vlog sedikit sedikit lagi independent part 1 itu ada yang new version ya iya yang new version bedanya dimixingkan vokalnya sama intronya tuh ada sama ada lagi versenya tuh kalo di independent part 1 yang biasa bukan deluxe edition itu verse 1 dan verse 2 liriknya sama tapi kalo yang di deluxe edition new versionnya verse 2 nya beda liriknya dan nyanyinya beda juga terus dipersesnya beda jadi kalo yang di yang di independent part 1 pertama itu liriknya gini independent part 1 pertama oh iya iya di independent part 1 itu liriknya gini kalo independent part 1 liriknya gini hahahaha gitu kan iya Oke, itu yang ketiga. Ini keempat. Yang keempat, aku lagi suka lagu Rihanna yang work, 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 work As a man that I work, 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 work Asya miliknya work, work, itu ngomong apa sih? Yah, tapi kita cover lagu itu yuk. Iya, tapi itu lagu emang catchy banget sih. Catchy banget itu. Baru beli, baru banget beli yang baru itu lagu. Satu album beli ga? Beli deh satu album. Satu album ya. Dan Rihanna itu di album yang ini tuh nyanyi, Dia tuh emang penyanyi yang punya karakter suaranya oke banget dan nyanyi tuh pake feel. Jadi aku ngeliat, eh, ngedengerin si work ini tuh kayak lagunya, Iya, mas. Kayak ngerasa dengerin Rihanna yang Ella, Ella, E, T, E, Antemala, Marilla. Work tuh kayak gitu, se catchy itu menurut gue. Gitu? Iya. Oke, selanjutnya. Song of the Mons Jettin. Pak, keempat apa? Oh iya, keempat itu adalah lagu yang judulnya Buktikan Padaku. Itu belum rilis. Tapi di dengerin terus. Tapi udah di dengerin terus, ga apa-apa kan? Boleh dong, Song of the Mons. Makanya kalo misalnya penasaran, ntar pas keluar langsung dengerin aja. Tunduin aja secepatnya keluar ya. Oke. Song of the Mons. Kelima. Yang kelima. Yang kelima, ini single terbaru aku. Barengan di Pak Teza. Jurnal, let me get that. You can buy on iTunes. Ini promo apa-apaan. Iya, itu ada. Udah, udah. Iya dong, kan kan udah bakalan udah ada. Ada. Tau ga kenapa ini lagi dengerin lagu itu terus? Sekarang lagi preview. Jadi tiap hari harus didengar. Emang bener sih. Tapi emang enak kalo lagunya. Let me get that. Gimana? Kalo yang bagian teza? Let me get that. Bukan. Let me try to scream my name, you can be real. Ya itu sangat teman dari kita. Belum, kelima. Kelima itu adalah lagu... Apa tuh, pesteri? Duh, kamu udah lima tau. Tadi kan... Just relax. Terus yang kedua, live in motion ya. Yang tiga, buktikan padaku. Ini jadi kurang sih. Eh enggak, tadi ada yang skip satu deh. Just relax. Live in motion. It's all of my heart. Buktikan padaku. Buktikan padaku. Belum, belum. Kenapa ya? Oh, oh. Kelima ini. Gua lagi dengerin Dewa. Album... Album... Bintang 5. Gua lagi suka banget dengerin... Tatap matamu bagai rusur panah. Oh ini lagu-lagunya Dewa. Ini telur ngajak ribut nih. Macam perang nih telur nih. Ya. Oh ini itulah song of the moon dari kita. Itu song of the moon kita. Itu song of the moon kita. Jadi check it out. Check them out. Kemudian kalian suka juga lagu-lagunya ya. Bahtuni. Superimo yang terbut different. I will jamang ish. Bahtudah sus. Bye! ishuwell wait forWeekow little movement. Bye! Bahtudah sus!